Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara cepat menghilangkan garis tabel pada Microsoft Excel. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk mengklik tombol like. Selanjutnya, klik juga tombol subscribe. Kemudian aktifkan juga tombol loncengnya, supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Pada halaman Microsoft Excel ini, saya sudah menyiapkan contoh file seperti ini ya guys. Ini cuma contoh saja. Di sini terdapat nomor, nama buah, dan kolom harga. Dan nantinya kita akan hilangkan ya guys. Untuk garis tabel pada halaman ini. Yang pertama dilakukan, biasanya kita memblok terlebih dahulu ya guys. Semua tabelnya. Baik, kemudian kita arahkan ke font ya guys. Dan kita klik ini, border ya guys. Selanjutnya kita klik pada menu no border. Sudah hilang ya guys untuk garis tabelnya. Namun ada cara cepat ya guys untuk menghilangkan garis tabel ini. Yaitu kita menggunakan tombol pada keyboard ya guys. Baik, di sini kita hanya membutuhkan 3 tombol keyboard ya guys. Yaitu tombol CTRL, tambah tombol shift, kemudian tombol underscore, atau tombol min di bawah. Oke, yang pertama dilakukan kita blok terlebih dahulu untuk semua tabelnya. Baik. Kemudian kita tekan pada tombol CTRL. Selanjutnya, tombol shift. Kemudian tombol underscore. Baik, jadi itu secara cepatnya ya guys. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata, Wabilahitopiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.